Masih bersama kami di Net12, Polda Metro Jaya merilis praktik operasi aborsi ilegal di dua lokasi di Jakarta. Lokasi praktik ini tidak memiliki izin, kini sejumlah tersangka telah diamankan oleh kepolisian. Rabu siang, Subdi 3 Sumbaling di Treskrimsus, Polda Metro Jaya merilis sindikat aborsi ilegal yang beroperasi di Jalan Cimandiri, Jakarta Pusat. Jumat lalu, Treskrimsus menggerebek rumah ini dan mengamankan 10 pegawai yang biasa melakukan operasi aborsi. Mereka berlaku sebagai dokter, dua asisten dokter, pengelola, dan calon. Hingga Rabu pagi masih ada satu dokter yang belum tertangkap. Selain di Jalan Cimandiri, polisi juga mengerebek praktik operasi aborsi ilegal di Jalan Cisadane, Jakarta Pusat. Dua lokasi ini ada dua dokter yang kemarin sempat kita cari. Nah tadi malam berhasil kita amankan satu dokter, inisianya dokter N, usianya kurang lebih 75 tahun. Masih ada satu lagi dokter yang kita mau kita amankan atau kita tangkap, inisianya MN alias A. Ya ini akan kita tangkap karena yang bersangkutan adalah pengelola. Kita sudah dapat bukti-buktinya semua. Kedua lokasi praktik operasi aborsi tidak memiliki izin dan tidak memenuhi syarat tempat praktik. Alat dan obat yang digunakan pun sudah tidak layak pakai. Karena dilakukan oleh dokter-dokter yang tidak memiliki izin dan juga dari segi tempatnya itu tidak memenuhi persyaratan sama sekali untuk dilakukan kegiatan praktik. Sindikat ini melakukan kamuflase dengan memasang papanama agen perjalanan, kuasa hukum, serta papanama dokter. Tarif yang dipasang 2,5 juta hingga 3 juta rupiah untuk usia kandungan di bawah 3 bulan. Namun untuk aborsi di atas 5 bulan dikenai biaya hampir 10 juta rupiah. Di lokasi ditemukan bekas buangan hasil operasi. Para tersangka dikenai ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Bertin Akbarisa, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Polisi masih menyisir lokasi praktik aborsi ilegal untuk mencari bukti lainnya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, saat ini sudah ada Dias Pradana. Dias, bagaimana kondisi di sana saat ini? Niko, NG, saat ini saya berada di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Dan ini adalah tempat dilakukannya praktik aborsi ilegal. Dan setelah mereka melakukan penyelidikan marahnya penawaran aborsi ilegal melalui website pihak dari Direks Krimsus Polda Metro Jaya, akhirnya membongkar sindikat praktik aborsi ilegal yang berada di dua lokasi yang berbeda di Jalan Cimandiri dan juga Jalan Cisadani, Menteng, Jakarta Pusat. Ada sembilan tersangka yang diamankan oleh Polda Metro Jaya. Masih ada satu orang lagi yang menjadi aburunan berinisial MM ini sebagai dokter dan juga pengelola. Kemudian tadi juga sempat ada pembongkaran subtitank yang diduga menjadi pembuangan janin setelah kandungan yang digugurkan oleh dokter. Dan juga, tadi juga dalam praktiknya klinik aborsi ini bergedok kantor hukum dan juga agen travel. Kemudian mereka sehari bisa menangani lima pasien untuk melakukan aborsi. Aborsi bisa dilakukan berdasarkan alasan kesehatan. Yang pertama karena alasan kesehatan dan juga dari medis. Kemudian dia juga korban tindak asusila. Ini harus dilengkapi dengan surat dari kepolisian dan juga saksi. Untuk sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana. Dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 akan dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan juga dendam maksimal 1 miliar rupiah. Demikian NG dan juga Niko yang bisa saya laporkan dari Cimandiri, Menteng, Jawa Tapusat. Jadi Aspradana dari Jakarta Pusat dari 9 orang yang telah diamankan oleh polisi Niko sebenarnya mereka itu pada saat kasus praktik aborsi ilegal ini profesinya itu penempatannya macam-macam. Ada yang sebagai calo, ada yang sebagai asisten dokter, bahkan polisi mencari 2 orang dokter spesialis ilegal abal-abal dan satu telah diamankan dia berinisial N usia 75 tahun. 25 tahun ya dan satu lagi masih dalam pencarian dan mereka ini sudah berpraktik sekitar 5 tahun yang lalu dan berkedok kantor pengacara padahal pengacara itu sudah pindah kantornya dan mereka adalah bukan dokter sebenarnya. Jadi mereka yang lulusan SMP dan mereka itu belajar secara ototidak. Oke dan kita masih akan mengupdate informasi terbarunya nanti untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.